Hingga kini, Manitia Penyelenggara Ibadah Haji BPIH Asrama Haji Donohudan Boyolali telah meberangkatkan sebanyak 10.440 calon jemaah haji dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam kloter 29. Sementara calon jemaah haji yang masuk ke Asrama Haji Donohudan sebanyak 11.530 jemaah yang tergabung dalam kloter 32. Dari jumlah tersebut, ada 4 orang yang sakit. 2 dirawat di RSU di Pandana Arang Boyolali, 1 orang dirawat di RSU di Muardi Surakarta, dan 1 orang dirawat di Rumah Sakit TNI AU. Sementara ada 2 calon jemaah haji yang meninggal. 1 orang meninggal di Asrama Haji Donohudan dan 1 orang meninggal di Madinah Arab Saudi. 1 calon jemaah haji M. Barkasi Solo yang meninggal di Asrama Haji Donohudan karena penyakit jantung. Almarhum bernama Daryan Khasru Limun yang tergabung dalam kloter 32 asal Kabupaten Pemalang. Jenazah langsung dipulangkan ke daerah asal oleh petugas panditia penyelenggara ibadah haji PPIH M. Barkasi Solo. Meninggal di M. Barkasi di Asrama Haji ini atas nama Bapak Daryono Khasru Limun. Laki-laki 70 tahun. Alamatnya di Panjuna, Petarukan Pemalang. Beliau masuk di Asrama Haji, diterima itu jam 16. Setelah itu melalui prosesi OS dan dilanjutkan masuk ke kamar, diarahkan ke kamar dan beliau meninggal di kamar itu pukul 17.19. Jadwal kedatangan pada hari Senin terdapat 4 kloter yaitu kloter 33, kloter 34, kloter 35, dan kloter 35. Untuk jadwal keberangkatan ke Tanah Suci, ada 3 kloter, yaitu kloter 30, 31, dan 32 dari Kabupaten Tegal dan Pemalang. Justina TVRI Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah